PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Dan perlu diperhatikan kehati-hatian agar lobster tidak cacat. Selanjutnya lobster diletakkan di seteropong. Misalkan di dalam seteropong ada isi airnya. Terima kasih telah menonton! Setelah tumbuhkan dalam seteropong, baru diangkut ke penimbangan. Dalam proses penimbangan, harus dilakukan selektif mungkin. Di seleksi ini, lobster dipilih berdasarkan grid dan jenisnya. Terima kasih telah menonton! Setelah disleksi, lakukan penimbangan. Dan menggunakan timbangan digital. Setelah proses penimbangan, masukkan ke dalam seteropong yang sudah disiapkan. Satu tergaji, S. Terima kasih telah menonton! 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 Namaskan tujuh menonton! Terima kasih telah menonton! kemudian penyeleksian kembali yang dianggap lobster tersebut layak untuk dipanen bila kondisi lobster belum memenuhi syarat untuk panen akan dikembalikan ke kolam pembesaran selamat menikmati lobster dapat dipanen jika sudah memiliki ukuran besar dengan berat 120 hingga 200 gram per ekor jika saat penebaran bibit lobster berukuran 5 10 gram per ekor maka masa panen membutuhkan waktu sekitar 10 bulan jika bibit berukuran 10 hingga 15 gram per ekor maka membutuhkan waktu 6 atau sampai dengan 8 bulan untuk masa panen ada pun tips tips memanen lobster dengan bagus yang pertama gunakan sarung tangan lalu panen dengan melepas ikatan jala yang ada sortir lobster dan pilih lobster yang sudah layak panen pembalikan lobster yang belum layak panen untuk dipelihara kembali pisahkan lobster yang ingin dijual konsumsi dan dijadikan indukan untuk lobster yang dijual usahakan masih hidup dan tidak cacat sama sekali karena dapat mengurangi harga jual nah perlakuan penimbangan ini dilakukan berikut dan berikutnya lagi setelah kita mengambil lobster dari bab perlu adanya kehati-hatian dalam penimbang madera selanjutnya dimasukkan ke lobster yang sudah di tahap awal diberikan serbuk kayu lalu dimasukkan ke dalam bab agar mencapai satu stereofoom ini adalah lobster yang tidak layak untuk panen dan dikembalikan ke bab penampungan untuk pembesaran serbuk gergaji berfungsi sebagai untuk mempertahankan suhu dan kelembapan di dalam stereofoom serbuk gergaji yang dipilih adalah serbuk gergaji dari kayu yang tidak baju dan baunya tidak menyenangkan bahan tersebut dicuci air laut dan dibersihkan dari benda asing baik paku potongan kawat potongan kayu dan lain setelah kering serbuk serbuk gergaji dilembabkan dengan air laut bersalinitas 45 hingga 66 dan di dingin selanjutnya ditutup rapat di dengan menggunakan laguan dari kegiatan ini semua panen ini merupakan teknik pengangkutan lobster terhidup dengan sistem kering atau tanpa media air perlu diingat pengangkutan lobster sebaiknya dilakukan pada saat suhu rendah sore atau malam hari penggunaan alat pengangkut yang memiliki ruang sejuk jauh sekitar 17 hingga 19 derajat celcius dapat meningkatkan ketahanan hidup lobster hingga tempat tujuan setelah di tempat tujuan kemasan lobster dibuka dan disadarkan di tempat kerja caranya lobster secara hati-hati dimasukkan ke dalam bug berisi air laut bersuhu normal kurang lebih 25 hingga 26 derajat celcius oke sampai ketemu di channel berikut jangan lupa like subscribe dan share oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati